Terima kasih Budi Mongsar dan mari kita bakar dulu semangatnya MPL Arena. Gitu dong udah mulai harus semangat ya teman-teman ya. Dan kali ini untuk di game yang pertama kita akan melihat tentunya dengan Uranus di tangan seorang Fluffy. Yang udah jarang kita lihat bahkan. Hari ini cukup menarik ya karena di match pertama kita melihat Esmeralda. Di match kedua kita melihat Uranus. Mika Heri tentunya masih dengan rotasi yang akan dibawakan terlebih dahulu. Bakal fokus untuk mendapatkan farmingan. Sementara apakah dengan rotasi mid yang biasanya dibawakan sama Onik. Ini aura fire mereka tentunya harus peka dengan adanya gerakan yang Drian sudah mulai buka. Mulai ditarik kali ini Go Divanya namun tidak akan mudah ditumbangkan. Sementara akan melakukan clear dengan cukup cepat. Sementara Boots bakal berfokus di area bawah sembari. Ada turtle yang sudah mulai dikontes oleh kedua belah tim. Fluffy bakal coba untuk mengusir suara Drian Vesager ngebuka. Dan bahkan Boots masuk dengan penalti zone kali ini. Mengusir ke arah sarang Vesager sama sisi lain Kairi. Berhasil untuk mendapatkan satu buah retribusi ke area turtle nya. Sementara tim Fight bakal coba dipaksa. Boots bakal coba untuk mengejar ke arah sarang Fan. Dan tumbang kali ini First Blood by Samsung Galaxy jatuh ke tangan Onik. Onik mereka bisa unggul gimana caranya zoning untuk teman-teman Aura Fire gak mendekati. Tapi satu retribusi yang on point masih menjadi sebuah kekuatan juga ya dari Onik. Tapi perlu dilihat disini ada dua purify dari Onik. Tapi dari, wow tell us a prediction. Aeterna VS Everybody. Iya Aeterna yang dia memang ngefans banget sama Aura Fire. Dan dia tahu permainan dari Godiva begitu luar biasa. Semenjak kembalinya Godiva Aura Fire mereka udah. Coba untuk memberikan perlawanan dan Kairi. Kali ini mencoba lebih berfokus untuk farmingan. Dan dari posisi emblemnya ini ada perbedaan sedikit nih. Sebenarnya kalau misalnya dari kedua midlaner sama-sama dengan Magic Worship. Dan juga Magic Penetration. Tapi dari segi junglernya. High and dry dan juga maximum speed. Tapi fun dia punya cooldown reduction. Dan dia juga punya damage to monster pastinya. Yang akan membuat dia lebih cepat lagi untuk dari segi farming. Tapi lihat Onik. Godiva mulai masuk kali ini dan bahkan Kiboy harus menggunakan flickernya mundur terlebih dahulu. Drian udah ngebuka kel altar tapi Kairi sudah mulai terlihat di area rumputannya. Dan masih bisa mundur, masih bisa survive dari Kiboy. Meskipun kel altarnya tidak connect tapi cewek harus berhati-hati. Karena backup dari Kairi memang masih ada namun. Kalau sampai terjepit dengan satu buah heavy spin dari fun ini akan bahaya. Sementara Godiva bakal coba menunggu. Tyranites nya dihindari begitu saja. Demakan satu buah shadow kill dari seorang Kairi. Menumbangan Godiva di gara depannya. Sementara Kabuki ini bakal coba dicicil oleh cewek dan Kiboy. Kembali lagi setelah kembali tadi recall ke area abisnya. Dan coba untuk ngelakukan babysit sedikit tadi ke area lining dari seorang cewek. Dan akhirnya targeting dari fun dan Godiva agak sedikit. Dia mau coba untuk pick off ceweknya. Cewek bawa purify. Rian dia punya purify dan bisa backup temen-temennya dengan cult altar. Kairi pasti bakal susah banget untuk bisa di pick off. Tapi aura mereka gak mau gentar pastinya. Sekarang set up ke arah turtle udah mulai dibuka juga. Dan Kiboy. Bukan coba untuk pick off satu player. Oke di venjason connect ke arah Godiva. Tapi fun berhasil untuk mendapatkan reti ke arah turtle-nya. Dan dengan adanya satu poke dari seorang Kairi yang tadi onik. Gak mampu untuk mendapatkan kontes ke area turtle-nya. Dia hanya mundur aja. Dan sementara Fluffy udah mulai terlihat mengganggu ke area purple. Kali ini shadow kill dibuka begitu saja. Kairi tidak akan melepasin kesempatan ke arah seorang Fluffy. Kairi bakal coba dikejar. Boots pinnacle zone-nya connect. Dan tumbang Fluffy di sini. Meskipun purple-nya masih bisa diamankan oleh Kairi. Dan itu pakai flicker juga ya. Dari bootsnya kalkulasi yang begitu matang banget. Karena kalau gak pakai flicker itu gak nyampe. Dan akhirnya bisa ditumbangkan Fluffy setelah mencoba untuk engage ke arah purple buff-nya. Tapi in game equipment kita bisa intip juga. Dimana dari hunter strike yang udah selesai beserta demon hunter sword. Untuk cewe. Dia udah makin kencang lagi dari attack speed-nya. Apalagi dia makin kaya dengan adanya platingan tadi setengah di arah atas. Dan kalau kita ngelihat memang dengan tiga posisi tanker di area depan ya. Ada Akai, Rhaenus dan juga Godiva temennya. Demon hunter sword akan menjadi item pertama untuk cewe. Biar tanker-tankernya ini pada meltdown semua. Kena damage dari cewe. Apalagi kalau misalnya pasif dari cloud ini sudah mulai terkumpul. Blazing duet di pop up. Tentunya aura fire. Mereka harus mempredi hal tersebut. Kita coba untuk melakukan clearing terlebih dahulu di area mid-nya. Tertarik sedikit tapi kairi ini mulai datang. Dan masih ada heavy spin yang di pop up. Oleh seorang fun untuk mundur. Daripada terpikup oleh seorang kairi. Dan ini perlahan cewe juga harus diperhatikan ya. Karena kalau dia udah makin owning. Dia bakal susah banget ditangkep. Dia bisa masuk dengan adanya sebuah purify tapi di top lane. Di top lane cewe tiba-tiba terculik. Dengan adanya rotasi yang dibawakan oleh facehugger. Dan sementara kali ini dari kiboy mencoba untuk mencolong ke arah. Jangan lini miliki oleh fun. Tapi dengan satu buah eksekusi yang begitu baik dari aura fire. Mereka menumbangkan cewe. Jadi kabuki tentunya. Meskipun hanya satu asis yang bisa didapatkan oleh kabuki. Tapi sedangnya ini bakal mendorong jalannya minion di area atas. Sementara dengan adanya turtle yang sudah mulai muncul di menit yang ketujuh kali ini. Kedua belah tim tentunya akan terlihat di area sungainya. Apakah teamfight akan dipaksakan dengan adanya satu body fun judgment dari seorang kiboy. Atau dengan fun yang kali ini masih punya heavy spin. Mereka akan memukul pemain-main dari Onyx untuk mundur dari area rivernya. Karena sebenarnya satu outer turret di area atas juga diam-diam. Udah berhasil untuk dihancurin di tangan kabuki. Objektif yang sekarang bisa dimanfaatkan oleh aura fire. Bahkan take over terhadap turtle yang ketiga. Tapi kairi mengincar ke arus orang kabuki kali ini dengan shadow kill. Namun ternyata masih bisa survive. Dan bahkan aura berhasil untuk mendapatkan turtle. Sementara fan bakal coba untuk mengincar ke arus orang kiboy ke lauter. Masih pun bisa dipop-pop tapi kiboy akan tumbang. Jaya mulai datang dengan satu ball blessing 2. Tapi kairi mengincar ke arus orang facehugger kali terkena stun. Curse of go yang connect. Tapi ternyata kairi masih punya waktu yang banyak tambahan fluffy. Oh harus menggunakan flickernya mundur terlebih dahulu. Pertukaran satu untuk satu. Sementara fan hampir juga terpewaf. Namun ketika dari kairi gak berhasil untuk membangin Kak Buki tadi. Aura fire mereka memaksimalkan waktu yang ada untuk mendapatkan turtle-nya. Tadi karena Kak Buki selamat karena ada buff turtle. Akhirnya shieldnya nambah. Akhirnya dia gak tumbang. Dan kita bisa lihat juga dari instant replaynya. Gimana cara coba dirian memback up dari kiboy. Walaupun kiboy hilang. Tapi lihat bootsnya fokus ke arah facehugger. Iya. Dan bahkan facehuggernya dipaksa untuk mundur. Fan masih bisa selamat. Tapi Kak Buki yang muncul. Akhirnya membuat dari Onyx reset dulu. Mundur dulu dan gak mau memaksakan lagi. Karena outer tarik dari toplane sekarang menjadi PR juga. Karena sudah hancur. Iya dan sekarang posisinya facehugger dia harus benar-benar tau ya. Posisi dari boots ini pasti bakal ngincernya ke arah facehugger. Jadi dia harus siap tentunya dengan wing by wings. Dan ada satu buah flicker juga yang mungkin akan menyelamatkan hidup dari seorang facehugger. Dan mungkin winter prancen bisa jadi item pilihan nantinya untuk bertahan hidup. Tapi Drian kali ini mencoba untuk cover ke arah seorang kiboy. Kelalta dibuka begitu saja. Fan langsung ngebuka dengan satu buah heavy spin. Tapi kairi berfokus lagi ke arah facehugger. Sementara cewek ngebuka satu buah blessing duet. Namun ternyata dari fan-nya tumbang. Dan bahkan dari seorang kabuki pun hilang begitu saja. Bahkan memukul penuh kali ini tapi boots mulai datamin altison connect. Karena seorang floppy dan floppy tumbang. Godiva tidak mampu untuk meng-cover pemain-main dari Aura Fire. Karena udah gak memiliki damage yang cukup. Yap dan itu atar lagi-lagi menjadi penyelamat ya. Di saat heavy spinnya connect. Akhirnya gak ada damage yang masuk juga. Walaupun di sana kabuki tadi udah ngeluarin go away. Damagenya masuk semua dan apalagi kairi. Langsung targeting ke arah facehugger. Karena dia yang punya damage besar di menit ke sembilan ini. Untuk bisa ngeburst apalagi area of effect. Oh oh Godiva. What you doing kali ini bakal langsung di shadow kill. Dan Drian bakal men-secure satu poin lagi. Sementara kairi harus mundur terlebih dahulu. Ada feather asterk yang dibuka. Namun tidak mampu untuk diselamatkan hidup dari seorang Godiva. Perlahan tapi pasti Onyx. Mereka udah mulai nyetir nih. Permainan di game yang pertama. Dan cara gak langsung Aura Fire. Mereka udah mulai keculik satu persatu. Yap dan jangan lupa nih. Kiboy juga kan bertanding nanti di SEA Games ya. Jangan lupa dukung timnas Indonesia di SEA Games 2023. Kiboy dan juga Suns ya. Tentunya permain yang luar biasa. Namun Lord yang berhasil diamankan oleh Onyx kali ini. Sudah mulai berjalan ke area mid-nya. Kiboy udah punya flicker untuk melakukan inisiasi kejutan. Namun fun dan pemain-main dari Aura Fire. Tentunya mereka mampu untuk menumbangkan Lord yang begitu mudah. Namun mereka harus kehilangan Touret di area mid. Bahkan di area atas dan juga di area bawah. Yang masih ditahan sama Fluffy. Conceal. Tapi Conceal mulai dibuka kali ini. Dan sudah mulai terlihat juga Fluffy di area depan. Bootsnya menjemah untuk pertahanan. Ditarik Event Judgment. Fluffy yang sendirian tentunya akan hilang begitu saja. Satu berbeda Ice Track dari Facehugger. Lagi-lagi tidak mampu untuk mendapatkan trade ke arah pemain-main dari Onyx. Dan bahkan lihat semua pemain dari Aura Fire rezoning. Gak dikasih celah untuk setidaknya mundur. Bahkan menjelambatkan satu buah trade di area bawah. Dan satu Lord yang dieksekusi oleh Onyx. Emang biasa dipaketin sama satu inner turret ya. Dan lihat teamfight yang begitu terpisah. Tapi nampaknya kali ini fun. Boleh maju. Oke udah mulai dipoke nih. Udah mulai berasa. Dan bahkan Kak Iri mulai datang lagi-lagi Shadow Kill. Heavy Spin dibuka begitu saja. Masih bisa terbagi tapi Kabuki harus masuk ke area depan. Dan Goway tidak mampu untuk mengelamatkan hidup dari seorang Kabuki. Dan menarik ke arah seorang Godiva. Namun bukan target yang diinginkan. Dan bahkan Onyx. Mereka merontokkan inner dan outer turret dari Aura Fire. Total 6 turret sudah dipegang oleh Onyx. Dan keunggulan dari net worthnya 8.100. Menjadi perbedaan yang cukup besar di menit yang ke-11. Dan terlihat ya dari segi item yang bisa kita intep. Ini game equipment by Dunia Games. Cewek yang udah punya damage besar. Dia udah punya Daemon Heart to Sword. Golden Stuff dan juga Corrosion. Dan bahkan dia secure dirinya dari Purify plus juga Sting Light Plates. Membuat Yoke sulit banget untuk ditumbangkan. Damage penetration dari Kairi. Bahkan tadi masuk ke tubuh Fan juga udah kerasa banget. Karena disana ada Malavikror. Hunter Strike dan juga Endless Battle sebagai bantuan dari True Damage. Oh oh. Tapi purplenya Kalindo mulai dirusun. Dia menarik karena ada dua pemain. Tapi ternyata tegel altar. Tidak mampu untuk menyelamatkan Drian. Karena Drian gak apa sempat mempop up. Tapi cewek mulai masuk kali ini dengan Blasting Duet. Godiva tumpang di tangan Kairi. Dan bahkan pemain lainnya juga tumpang yaitu Fan. Dan triple kill diamankan oleh seorang Kairi. Dengan menumbangkan Kabuki. Sementara Fluffy sudah mulai terlihat di area depannya Facehugger. Masih punya kesempatan untuk meng-clear dengan begitu cepat. Namun memang tidak ada Feather Aistrak. Tapi setidaknya Minionnya ini udah mulai berjalan. Dan kali tertarik lagi Winter Trungeon. Bakal coba ditunggu saat tubuh Feather Aistrak dari Facehugger menyelamatkan hidup serang Fluffy. Namun Onyx mereka akan lebih berfokus terhadap objektifnya. Ini kalkulasi gimana cara dive in dan dive out dari Kairi sih matang banget ya. Dia bisa ngasih damage, deliver damage, nge-pop. Dan bahkan dengan adanya dua Base Taret yang hancur. Onyx mereka bisa mendapatkan Lord secara free. Jadi ini adalah Lord kedua untuk mereka. Dan bakal coba langsung didorong dan pastinya dikawal. Fluffy masih coba untuk mencari celahnya. Untuk setidaknya mendorong laju Minionnya. Adrian tertangkap sendirian di area atas. Dan tentunya akan tumbang untuk yang kedua kalinya. Sementara dengan adanya Lord yang berhasil diamannya. Tapi Key Boy meri meresetri call-nya tersebut. Tapi Key Boy kali ini apakah bisa diselamatkan tentunya tidak. Tapi Buzz mulai datang dengan satu buah final Tizen. Kairi lagi dan lagi ke arah Facehugger. Namun Fan mencapai teman. Tapi Cewe bangun-bangun Split Push dan fokus ke area Base-nya. Onyx berhasil untuk mendapatkan game yang pertama. Sembari ada distraction dari pemain-main Onyx di area atas. Key Boy menggagalkan recall empat player dari Aura Fire. Dan di saat boots-nya menjadi satu bait. Gak apa-apa tumbang tapi ternyata di sisi yang lain. Cewe melakukan backdoor dan menyelesaikan game yang pertama. Terima kasih.